Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk proses pembuatan tasbe, ini adalah dari kayu jambu Jadi saya ambilkan untuk yang kayunya ini, untuk galiknya Ini bagian tengah sini, untuk proses pembuatan tasbe Oke kita ikuti proses yang pertama untuk jatah Terima kasih telah menonton Inilah hasil dari proses cetak putirannya Pegas cetakannya dan serbu kelimpahnya Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses penyempuran putiran Ini hasil dari cetak putiran tadi, karena kondisinya kasar Biar pengamplasannya lebih mudah, harus disempurnakan lagi Biar pengamplasannya lebih mudah dan lebih cepat Oke kita ikuti proses untuk penyempuran putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pengamplasan Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pengamplasan Biasa untuk pengamplasan, saya menggunakan air atau metode pasan Oke kita ikuti proses untuk pengamplasan Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses untuk menggilapkan putiran Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering, kemudian digilapkan Menggilapkannya hanya menggunakan bambu hitam atau bambu wolong Oke kita ikuti proses untuk menggilapkan putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini proses untuk kepala tasbehnya maaf untuk pembuatannya tadi lupa untuk didokumentasikan karena videonya tidak kesimpan jadi ini cuma untuk hasil dari kepala tasbehnya masuk ke tahap berikutnya yaitu proses merangkai tasbehnya ini untuk kepala tasbeh untuk bandel pembatas dan putiran variasi untuk benangnya saya menggunakan benang warna hitam kemudian untuk putiran dari tasbehnya sendiri ini dari kali jambu biji yang sudah tua dan warna ini natural seperti ini Oke kita ikuti proses untuk merangkai tasbehnya selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati